Intro Di akhir penghujung tahun 2017 ini, Polri kembali menggelar fokus grup discussion dengan tema pengamanan Natal dan tahun baru 2018. Dihadiri dengan beberapa narasumber dari Kementerian Perhubungan, Direkturat Jenderal Perhubungan Darat Cucu Mulyana, Kor Sabara Baharkan Polri yang diwakili oleh Kabak Opsional Fkombes Polari dan Jeremia, Kor Lantas Polri yang diwakili oleh Kasubagdala Opsional Bagian Operasi AKBP Subono, dan Kepala Seksi Bina Marga Direkturat Reservasi Jalan Pemantauan dan Evaluasi Heri Kurniawan. Dalam sambutannya, Kementerian Perhubungan rencananya akan memberlakukan pembatasan angkutan barang galian atau tambang dan kendaraan dengan sumbu tiga atau lebih di sejumlah ruas jalan di tanah air selama periode mudik Natal 2017 dan tahun baru 2018. Direktur Angkutan dan Multimoda Direktural Jenderal Perhubungan Darat, Cucu Mulyana mengatakan, rencana pengaturan lalu lintas hanya berlaku pada tanggal 22 sampai 23 dan 29 sampai 30 Desember 2017. Nah sehingga kita nanti dalam pengaturan angkutan barang yang kita karena kita lakukan setiap ada season musim liburan, kita harus melakukan pengaturan terhadap angkutan barang. Jadi untuk truk-truk yang memiliki sumbu tiga lebih, tinggal tunggu sehingga sumbu lebih, itu akan kita larang beroperasi di hari Jumat jam atau tanggal 22 jam 00 sampai hari Sabtu jam 24. Jadi tanggal 22 jam 00 sampai tanggal 23 jam 24. Nah nanti itu periode keduanya tanggal 29 dan tanggal 30. Tanggal 29 jam 00 dan tanggal 30 jam 24. Jumlah pemudik menjelang Natal dan tahun baru 2018 diprediksi meningkat dibanding tahun sebelumnya. Kementerian Perhubungan memperkirakan kenaikan jumlah pemudik itu bisa mencapai angka 1,91 persen. Sedangkan jumlah kendaraan diprediksi akan meningkat hingga 10 persen. Terima kasih Pak. Sampai ketemu. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.